Intro Ahoi Horas, apa kabar anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnesina Mela, inilah Bingkai Sumatera. Forum Komunikasi Doa Bangsa merupakan lembaga yang memiliki visi mewujudkan Indonesia sejahtera, adil dan makmur dengan meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Mereka membangun titik kegiatan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil usaha dibagi dan dialokasikan ke biaya pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Saksikan liputan selengkapnya berikut ini. Forum Komunikasi Doa Bangsa atau FKDB merupakan perkumpulan masyarakat yang terdiri dari pegawai, pengusaha, dan pelaksana pendidikan. Forum ini fokus membangun perekonomian dan pendidikan. Selain itu, forum ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, sebagai bentuk kepedulian atas kelangsungan hidup generasi mendatang, mereka membantu membangun perekonomian dengan menggerakkan seluruh usaha mikro kecil menengah atau UMKM pinaan FKDB. Didirikan sejak November 2005, forum ini sudah tersebar di 85 kabupaten kota, serta 29 provinsi di Indonesia. Untuk Sumatera Utara, salah satunya berada di Kota Binjai. Di kota ini, terdapat sejumlah UMKM yang dibina oleh FKDB, salah satunya usaha pembuatan tempe dan tahu bernama Tahu Asli HB Binjai. UMKM inilah yang menjadi salah satu UMKM yang terbilang berhasil dan berjalan dengan baik di FKDB. Yang melatar belakangi didirikan FKDB ini adalah perkumpulan masyarakat, yakni ketua umum kita, Bapak Ayyabjaki, melihat Indonesia ini sakit, seperti kekurangan pekerjaan. Jadi, pada saat itu Bapak Ayyabjaki berpikir, bagaimana cara membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelolaannya dari FKDB ini kita diberi pabrik dan diberi modal. Setelah bisa mandiri, kita kelola dengan sendiri dan profitnya di store ke pusat. UMKM Tahu Asli HB Binjai menghasilkan produk tempe dan tahu dengan kualitas baik dan menjadi produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat binjai. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan pembinaan yang dilakukan oleh FKDB, seperti pelatihan, pemilahan kedelai yang akan digunakan, proses pembuatan, dan pengemasan. Nantinya, hasil pengelolaan dari UMKM Binaan FKDB ini dibagikan untuk kesejahteraan para petugasnya, pengembangan usaha, pembangunan lembaga FKDB sendiri, dan pembangunan dunia pendidikan yang bernaung dalam payung Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa atau YPPDB. Kehadiran FKDB memberikan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi para penerima manfaat dan pekerjanya. Salah satunya Wahyu Putra, pemuda berusia 22 tahun, yang saat ini bekerja di pabrik Tahu Asli HB Binjai. Ia merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya FKDB. Forum ini telah membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja baginya, sehingga ia dapat menghidupi keluarganya. FKDB itu suatu forum komunikasi doa bangsa, itu suatu perkumpulan untuk mengembangkan anak-anak bangsa. Jadi perkumpulan itu ibarat suatu perkumpulan untuk membuka titik usaha. Jadi titik usaha itu semua, titik usaha itu akan dikembangkan dan dikumpulkan untuk generasi-generasi berikutnya. Manfaat yang saya rasa bang, yang pertama itu jadi bertambahnya ketenaga kerjaan. Yang kedua itu bang, jadi ini bang, bertambahnya keekonomian. Dan penghasilan bisa terus berpenghasilan tinggi, sehingga bisa untuk diputar-putar keekonomian ke bidang-bidang berikutnya. Harapan saya pribadi ya, FKDB ini menjadi lembaga pemerintah terpercaya agar membangun bangsa Indonesia adil dan makmur. Kedaulatan pangan pasti terbukti. Sejahtera makmur, harga mati bagi NKRI. Dan kebodohan kemiskinan, terhapus di bumi pertiwi. Inilah slogan yang dijunjung oleh Forum Komunikasi Doa Bangsa. Karena kemakmuran dan kesejahteraan, hanyalah satu kenyataan sosial budaya yang hanya bisa terwujud apabila kemiskinan dan kebodohan ini bisa dientaskan. Pemirsa, di Kota Medan ada kelas seni dengan konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setelusnya. Di kelas ini Anda bisa mengenal atau bahkan mengembangkan bakat seni Anda lebih jauh, tentunya langsung dari para edukator yang berkompeten di bidangnya. Sesuai namanya, peserta diperbolehkan bayar sesuai kesanggupan mereka, seikhlas hati mereka. Seperti apa, Pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, masa pandemi tidak menghentikan upaya DWS Kelington, sebuah wadah kreativitas anak muda yang terletak di Kota Medan dalam menghadirkan berbagai kelas seni dengan konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setelusnya. Dalam mengadakan kelas ini, DWS Kelington mengajak pegiat seni yang berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu kepada peserta. Di sini kita ingin sekali mengumpulkan anak-anak muda di Kota Medan ini yang memiliki hobi di bidang seni dan kerajinan tangan, itu bisa berkumpul bersama untuk berbagi bersama, di mana dengan konsep berbagi si kelasnya ini mereka yang mungkin ada keterbatasan di bidang ekonomi, mereka bisa tetap ikut belajar. Sejauh ini, DWS Kelington sudah mengadakan kelas seni seperti ini sebanyak lima kali sejak Mei 2021. Periode pelaksanaan kelas berlangsung dua minggu sekali dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Tiap-tiap kelas hadir dengan tema yang bervariasi. Contohnya, seperti workshop menggambar kristal dengan teknik digital painting ini, pemirsa. Kelas ini menghadirkan Winnie, seorang mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual dari Jakarta selaku edukator. Ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan DWS Kelington sehingga ia bisa mengisi selasalah waktu liburannya dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi, saya merasa sangat berterima kasih telah diberi kepercayaan bisa sharing berbagai ilmu pengetahuan yang saya tahu, yang saya pelajari di Jakarta bisa dibagikan ke teman-teman Medan, terutama di bidang desain ini, di digital painting. Dalam beberapa tema kelas tertentu, peserta bahkan tidak perlu membawa peralatan sendiri. Pihak penyelenggara akan menyediakan peralatannya. Seperti kelas menggambar mata menggunakan pensil yang dibawakan oleh Vincent Rajali ini, pemirsa. Konsep kelas yang unik dengan tema yang bervariasi, membuat guru sekolah seperti Vita tertarik untuk mengikuti kelas seni ini untuk kedua kalinya. Menurutnya, kelas ini sangat bagus karena bisa membantu banyak generasi muda dalam mengembangkan bakat sekaligus membantu mereka untuk lebih memahami apa itu seni. Manfaat yang saya dapatkan, pertama saya merasa, kok susah kali ya menggambar, kok susah kali membuat ini ya, membuat itu, membuat sebuah, sebuah misalnya contoh barang-barang gitu kan, kok susah. Tapi sekarang, karena ada workshop seperti begini yang mengajarkan kita untuk lebih, oh, rupanya gampang juga buatnya dan tersusun rapi. Guru-gurunya pun berkompeten, berbagus, dan mau mengajar. Di penghujung kelas, pihak penyelenggara membagikan amplop berisi uang komitmen ketiap peserta. Selanjutnya, peserta boleh mengambil uang tersebut atau justru menambahkannya dengan uang mereka. Amplop ini kemudian akan dikembalikan ke pihak penyelenggara. Kedepannya, uang yang dikumpulkan seikhlasnya dari para peserta akan digunakan untuk membuat kelas ini berlanjut secara jangka panjang dan konsisten. Dan tentunya, dengan tema yang lebih bervariasi. Peserta-peserta yang ikut ini bisa saja mereka yang sudah berlatih di rumah, mereka bisa kita ajak sebagai edukator untuk berbagi kembali ke teman-teman mereka. Dan pada akhirnya, produk-produk yang mereka pelajari, produk-produk yang mereka ciptakan itu bisa kita tampung dan kita jual, kita berikan sebuah exposure yang lebih, sehingga produk-produk yang mereka sudah pelajari itu bisa terjual dan bisa dijadikan bisnis untuk mereka sendiri. Keberadaan kelas seni dengan konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setulusnya ini menjadi potret bagi kita bahwa biaya tidak menjadi kendala dalam belajar dan mengembangkan diri. Semoga konsep kelas seperti ini dapat menginspirasi para pemuda ataupun pegiat seni lainnya dalam berbagi ilmu setulusnya. Masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Terlebih di kota wisata seperti Sabang, Aceh. Sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk peduli akan kebersihan. Untuk itulah, sejumlah pemuda di kota Sabang pun membentuk Forum Komunitas Hijau Terawa yang dengan senang hati mengajak masyarakat untuk membersihkan kota Sabang yang indah ini. Sabang, sebuah destinasi wisata yang terletak di Pulau Weh, tepatnya di ujung barat Indonesia, tidak saja menyimpan pesona alam yang luar biasa. Wisata bahari yang indah serta kebudayaan yang melekat menjadikan kota ini ramai dikunjungi pengunjung. Hal lain yang menjadikan tempat ini nyaman dikunjungi adalah kebersihan kotanya yang masih terjaga. Kebersihan di Sabang semakin terjaga dengan hadirnya Forum Komunitas Hijau bernama Terawah. FKH Terawah merupakan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang peduli kebersihan kota Sabang. Para bagian lingkungan ini kerap mengajak masyarakat agar ikut membersihkan kota hingga pantai. Komunitas ini juga mengedukasi anak-anak untuk peduli kebersihan sejak dini. Hari ini FKH Terawah mengikuti upacara bendera di SD Negeri 16 Sabang. Dalam upacara ini Irwan Mahdi selaku ketua Terawah bertugas menjadi pembina upacara. Dalam pidato singkatnya ia menyampaikan betapa pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal. Anak-anak dapat melakukan hal kecil untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya atau mengantongi sampah jika tidak menemukan tempat sampah di dekatnya. Kalau untuk kehijauannya cukup hijau, sangat hijau, karena data terakhir sekitar 70 persen kalau tidak salah ya. Sekitar 2 per 3 kota Sabang ini adalah termasuk hutan lindung. Tapi permasalahannya sekarang sebagaimana permasalahan di seluruh Indonesia itu produksi sampah plastik kita yang cukup banyak. Kemudian kesadaran masyarakat kita dalam membuang sampah yang masih cukup belum-belum ada tingkat kesadarannya masih rendah. Jadi disitulah kita coba fokus pada penanganan penyadaran akan tidak membuang sampah sembarang. FKH Terawah memiliki cara-cara menarik dalam mengedukasi masyarakat apalagi anak-anak. Seperti pada kegiatan DSD Negeri 16 Sabang ini. Tidak saja menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan saat upacara, mereka pun mengedukasi anak-anak lewat permainan menari namanya Ular Tangga Kebersihan. FKH Terawah juga fokus membina masyarakat di gampong atau kampung yang ada di Sabang. Pembinaan gampong atau kampung ini berlangsung di gampong anak laut Sabang. Pembinaan dimulai dengan membersihkan area pinggir jalan. Komunitas ini juga membina masyarakat untuk menjaga keindahan gampong. Caranya dengan mengajak masyarakat menanam bunga hias tepatnya di sekitar area Danau Anek Laut yang menjadi daerah tujuan wisata. keinginan kami pribadi Sabang menjadi kota yang bersih dan memiliki destinasi-destinasi wisata di setiap desa yang bisa menarik wisatawan sehingga masyarakat mengerti bahwa pariwisata ini adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan yang cukup potensial bagi kita. Pertama sekali kehadiran rekarkan kawan-kawan dari Terawah ke kampungan laut ini memberi dampak yang positif terutama untuk masyarakat kampungan laut dalam hal pertama sekali masalah lingkungan hidup. Dalam hal ini mereka juga memberi ilmu melatih masyarakat yang pertama sekali bagaimana memanfaatkan sampah rumah tangga sehingga bisa dibuat untuk jadi pupuk. Kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Terawah sudah mengedukasi berbagai lapisan masyarakat dalam menjalankan kebersihan. Semoga forum ini menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Seni menjadi satu cara yang unik untuk menyuarakan perjuangan. Hal ini yang dilakukan oleh para remaja di Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Mereka membuat Doodle Art sepanjang 50 meter untuk menggaungkan kembali semangat perjuangan mereka meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana cerita para remaja Indonesia ini? Kami punya liputan selengkapnya untuk Anda. Sebuah coretan yang kalau kamu coret di baju atau di dinding mungkin orang tidak suka. tapi karena kamu coretnya di Spandu dikasih tempat yang baik dua hal yang berbeda jadinya. Satu, kamu coret di baju dan di dinding orang melihatnya mungkin kurang suka. Tapi ketika kamu mencoretnya di Spandu dan kita pajang orang melihat ini sebuah karya. Coretan ini dibikin sama remaja dan kami persembahkan untuk generasi muda. Inilah rumah bagi para remaja. Rumah tempat mereka belajar dan berkarya. Yayasan Wisma Remaja Indonesia didirikan sebagai wadah positif untuk membimbing moralitas dan budi pekerti remaja. Terutama bagi mereka yang bermasalah maupun yang datang dari keluarga kurang harmonis. Di sini para remaja juga didukung untuk mengembangkan minat dan bakat dalam diri mereka. Mereka mendapat ilmu keterampilan dan seni seperti musik, merangkai bunga, menulis kaligrafi, membuat geraba, melukis hingga meraci kopi. Segala bekal keterampilan yang remaja butuhkan. Lebih dari itu yayasan yang dibangun pada tahun 2017 ini hadir untuk membantu biaya pendidikan para remaja di sini. Seperti melunasi uang sekolah dan membantu remaja yang ingin kuliah namun terkendala biaya. Cafe Wismalia merupakan salah satu wujud usaha mereka untuk mendapatkan dana. Cafe yang bermakna kita tertawa bersama ini dikelola sendiri oleh para remaja. Bahkan nama dan logonya juga mereka desain sendiri. seluruh keuntungannya juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ada beberapa remaja yang tahun ini akan berangkat kuliah. Nah, semua dana yang terkumpul itu ya kita pakai untuk beasiswa mereka. Jadi memang boleh dibilang cafe ini 100% donasi. Bahannya juga banyak yang memberikan donasi. Biji kopi juga banyak yang membantu. Semua isinya juga adalah hasil donasi dari donatur kita atau teman-teman, saudara, dan sebagainya. Setelah anak-anak meraci minumannya, dijual pun itu adalah 100% keuntungannya untuk mereka juga. Jadi yang datang minum, makan itu juga donasi. Jadi semua dipakai kembali ke remaja juga. Agar perjuangan para generasi muda ini semakin dikenal dan meluas, mereka membuat suatu kreasi yang unik, yaitu doodle art sepanjang 50 meter. dipajang di lokasi Ayasan Wisma Remaja yang berada di River Valley Residence Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe Deli Serdang, karya seni corat-coret ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat lebih banyak lagi. Dan saya juga kepingin anak-anak remaja yang di luar yang memang punya minat nih, kamu hobi mencoret, melukis, ya kamu harus kembangin, harus ada tempat yang positif untuk kamu menyalurkan bakat dan minat kamu. Contohnya seperti yang dilakukan oleh adik-adik ini kan, kalau menurut saya ini kan sebuah karya yang luar biasa. Kalau misalnya lukisannya itu berhasil 50 meter dan kemudian kita pajang di atas tanah Wisma Remaja, saya pikir itu akan jadi sebuah mungkin saja bisa jadi objek wisata nantinya, bisa saja kan. Kalau misalnya biasa tamat SMA, kan anak-anak suka corek-corek baju ya, baju-baju yang seragamnya dicorek. Jadi, bagusan daripada corek-corek baju, kita corek-coreknya di sini saja, gitu. Bajunya kita sumbangin, kasih orang yang lebih butuhi itu untuk baju seragamnya. Puspa Lestari merupakan salah seorang anak didik Wisma Remaja Indonesia. Salah satu impian perempuan kelahiran 21 Desember 2002 ini adalah kuliah di Taiwan dengan jurusan pariwisata. Di tengah keterbatasan biaya dan dukungan keluarga, bungsu dari dua bersaudara ini tidak takut lagi untuk bermimpi tinggi sejak bergabung dengan Wisma Remaja. Tahun ini, ada enam orang remaja yang berjuang untuk kuliah di Taiwan, termasuk Puspa. Kreasi doodle art yang ia ciptakan bersama teman-teman seperjuangannya ini menjadi simbol semangat bagi Puspa untuk terus melangkah mewujudkan impian. Mungkin gambar satu orang sama satu orang berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lumayan jelak katanya, ada yang bagus banget gitu. Cuman ya, kalau semua digambar di satu kertas yang sama, semua akan melengkapi satu sama lain gitu. Sama kayak kita semua kalau misalnya di sini bareng-bareng ada yang bisa masak, ada yang buat kopi gitu kan, ada yang nyapu. Tapi, kayak kalau semua dilakuin sama-sama itu bisa gitu, bisa selesai dengan bagus dan rapi. Awalnya, perjuangan kami juga dibantu oleh Pak Stafri tentunya sama yayasan ini. Kalau nggak ada yayasan ini, mungkin kita juga nggak berani bermimpi terlalu jauh ya. Terus, dibuka Cafe Wismalia, terus suruh kami belajar kopi, terus Pak Stafri juga ada mengajak kami ke beberapa kafe, dan saat ini juga kita lagi belajar kopi di Siosar. Nah, di sana kita belajar terus tentang kopi, terus kita ada buka makanan-makanan gitu. Terus, ada teman kita juga yang mungkin jago masak ya, lebih jago masak, jadi dia kayak membantu ke dapur masak, toast, ataupun yang lainnya. Jadi, di sana dari dana itu terkumpul, kita bisa bantu untuk mungkin biaya pesawat atau biaya visa kita. Setiap remaja menggoreskan coretan yang berbeda, namun penuh makna untuk mereka masing-masing. Ini adalah coretan yang menandakan perjuangan generasi muda Indonesia dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi, mewujudkan impian mereka. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M di manapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnesin Ambelo pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!